tempat yang mau dituju tuh itu yang di atas itu ya kita nanti akan kesana tuh 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 akan kesitu jalannya lewat kesini tuh temen-temen ih pemandangannya mantap seger udaranya juga seger kita nanti tadi datang dari sana mantap ya kemandangannya temen-temen tempat tujuan kita selamat menikmati nih para subscriber semua tuh kita akan ke atas sana di atas sana tuh ada banyak tempat kayak penopo gitu tuh tuh kita nanti kita akan main ke atas sana ini namanya tempat wisata Taman Langit sebentar indah ya menyangannya tuh di lingnya perkebunan teh ada seperti tugas itu apa namanya indah aja lah ini di tengah hari begini juga udaranya seger banget wah masih masih ke atas sana liatin yuk kita lanjut perjalanan ke atas sana udah sampai oke oke saudara-saudara teman-teman sudah nyampe di tempat parkir tempat parkir kita masuk nanti jalan ke sana tempat tempat biasa tempat tempat per malam tuh buat camping ada pake tiketnya Rp10.000 tuh Rp10.000 oke siap sekali sewang ke bawah temen-temen sobat-sobriker semua sebenarnya kita bisa pakai motor ke sini kalau mobil kayaknya belum bisa ya nanti kita kesana ini namanya Taman Langit jadi kenapa disebut Taman Langit karena serasa deket ke langit katanya itu juga para pengguna bayar tiketnya cuma Rp10.000 per orang ini udah menyampe nanti kita jalan kesana itu kayak jembatan tuh seperti itu temen-temen dan setelah itu udah jalan kesana sampai disana ada aduh lumayan ngos-ngosan ini di puncak ini angin besar banget ini seluas mata memandang punggungan dan keuntungan ayo kita langsung kita naik tangga sini tuh temen-temen tuh seperti ini seperti itu bersama tuh jadi kita naik kayak tangga seperti ini kayak jembatan tuh kawasan wajib pakai masker tukar bude hasta ini gede banget aminnya gede banget ya Allah ini gede banget ya sekarang kita udah nyampe di Taman Langit yang berada di lokasinya di pengalengan daerah semua para subscriber semua kalau ada teman-teman yang mau main kesini recommended baik udaranya seger pemanangnya indah dan disana ada rumah makan kita bisa lewat jalan tangga atau kalau mau bawa makan lewat bawah dibawahnya tangga ini disini sekarang lagi lagi rambut para subscriber semua tempat ini baru dibuka katanya belum satu tahun makanya masih jersang tapi pihak penyelenggara mas sudah revoisasi tanaman mungkin kedepannya akan lebih cantik ya kalau tanaman-tanamannya sudah ada rindang itu jadi sekarang masih di dalam tahap pengembangan jadi belum sempurna ya pohon-pohonnya belum ada masih gersang tapi kelihatannya ada yang sudah di revoisasi itu tanaman nanti kalau sudah rindang mungkin lebih indah ini di tempat ini dan mudah-mudahan kita nanti bisa review lagi kalau disini sudah ada perubahan para sampil-tampil bisa menikmati katanya banyak-banyaknya ada sepertinya belum jadi jadi pastinya juga belum ada buat jagan kita jalan ke sana yuk sekarang kita jalan ke sana ini belum sampai ke paling atas ini masih di di bawah angin kedai siut kabut udah mau mulai turun cuacanya udah berduk-berduk begini ya tadi kita datang dari jalan sana tuh dari jalan sana kita tadi sekarang kita sudah ada di atas ya sok sekali lagi ya sip jadi mereka sudah dikembangan yang mungkin Taman Langit Giri Awas Giri Awas Giri Awas berarti lewung Lewung Awas Iya Dulunya Giri Awas Jadi Mondiem disini Teh kan keliatan kemana-mana Jadi Giri Awasnya Giri Teh kan hutan Awas Teh Kampol Ya keliatan gitu Soi Giri Awas Giri Awas Giri不行 Giri Hai para subscriber semua kita sekarang lagi berada di Taman Langit Taman Langit itu kalau dulunya katanya namanya Hai giri Awas dinamakan giri Awas karena kalau kita berada di puncak kita akan bisa melihat keselilingi keselilingnya daerah-daerah yang ada di bawahnya jadi giri itu hutan Awas itu bisa kelihatan kemana-mana sudah mulai turun karena kita berada di pencang terus terus bangku bangku indah juga pemandangannya hai neng hai 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 ya sendiri ya nek hai hai udah pada duluan oh udah pada duluan iya masih dalam terangka pembangunan kenapa disimpan disini matarnya bukan 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 nanti kita review juga oke ini dari atas puncak wakit hai 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 hamparan kebun teh seperti karpet yang dihamparkan oleh yang maha pencipta hai 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 motor bisa masuk ke sini asal kita punya nyali aja bisa sampai ke sini motor di sini subscriber semua di sini banyak orang yang lagi camp ini tenda-tendanya sampai ke sebelah sana terus di puncaknya banget kalau pengen lebih jelas kita naik ke sana kita naik ke sana tuh ke anjungan tercaut sampai ke atas da di selamat menikmati 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 terima kasih bagi yang baru berkunjung ke channel opi ratna jangan lupa dukung terus channel opi ratna dengan cara like, subscribe, dan komen dan juga share mudah-mudahan video ini menjadi recommended buat semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati